Alhamdulillah 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 Jama'ah Oh Jama'ah Alhamdulillah Jama'ah yang diramati Allah hari ini kita sudah membahas tema yang sangat bagus sekali yaitu Rahasia dibalik sunah-sunah Rasulullah dengan bintang tamu Rey Utami Alhamdulillah Ibu Ibu kadang kalau ziarah nih ke kuburan masih suka ada yang duduk di kuburan gak bu? Masih gede banget nih paling atas Masih ya bu kebiasaan ya bu Karena kita bingung gak ada tempat duduk jadi kita ngerasa mohon izin maaf ya duduk gitu ya bu Nah ternyata Rasulullah ini melarang kita untuk duduk di atas kuburan Nah itu seperti apa sih langsung aja digelaskan sama Umi Maki silahkan Umi Bismillahirrahmanirrahim Pemirsa yang berbahagia yang dirahmati Allah Betapa Islam sangat menghormati jasad manusia Dari sejak dia hidup sampai jadi jenazah pun Islam sangat mengangkat derajat manusia Bunda sekalian ayah anda sekalian satu saat Rasulullah sedang dalam keadaan duduk Tiba-tiba beberapa saat kemudian ada rombongan pengantar jenazah muslim akan melewati Rasulullah Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah bunda? Lihat seketika itu pula Rasulullah berdiri dan mendoakan jenazah muslim tadi Kemudian lagi lihat di satu ketika lagi saat Rasulullah sedang dalam keadaan duduk pun Kembali ada rombongan pengantar jenazah melewati Rasulullah Lalu kembali Rasulullah berdiri Lihat bunda apa yang dikatakan oleh sahabat Sahabat bertanya ya Rasulullah bukankah mereka bukan orang muslim? Lalu apa jawaban Rasulullah? Wahai sahabatku berdiri lah kalian walaupun tanpa mendoakannya Lihat Rasulullah sangat menghormati jasad manusia Karena apa? Laka'd khalaknal insana fi ahsanit takwim Bahwa manusia itu Allah ciptakan dengan bentuk yang sangat sempurna Bunda ketika kita memasuki makbarah Tahu bunda makbarah? Makbarah itu tempat kubur, makam ya bunda Apa yang harus dilakukan? Tentunya yang pertama kali yang harus kita ucapkan adalah salam Setelah itu bunda ingat ada yang harus diperhatikan bunda Ketika bunda berjalan di makbarah hati-hati bunda Jangan melewati makbarah-makbarah Lihat ada larangan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dengan mengatakan Lian amshi ala lihat Lebih baik lihat berjalan di atas barah api yang panas Lihat Dan berjalan di atas pedang yang tajam Dan aku gunakan kakiku sebagai tambalan sandalku Daripada lihat harus berjalan di atas makbarah umat muslim Betapa Rasulullah sangat menghormati jasad manusia Dan hati-hati tadi saya dengar bunda Ada yang masih suka duduk ya di atas makbarah bunda Hati-hati bunda Ini pun keras sekali larangan dari Rasulullah Apa kata Rasulullah? Duduk di atas barah api yang panas Sampai baju terbakar Bahkan sampai kulit melepuh Lebih aku sukai daripada harus duduk di atas makbarah Gimana bunda? Bunda milih mana sekarang bunda? Milih duduk di atas makbarah atau tidak duduk di atas makbarah bunda? Benar bunda Insya Allah bunda ngeri sekali Keras sekali larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Kemudian bunda Yang harus diperhatikan ketika kita berziarah kubur Bunda yang bisa kita lakukan ketika kita menziarahi makbarah Bunda hanya bisa berdoa untuk jenazah Karena apa? Karena yang diharapkan oleh jenazah itu doa-doa kita Mendoakan untuk kebaikan jenazah itu Memohonkan ampun Kemudian memohonkan ditambahnya pahala untuk jenazah itu Yang terjadi sekarang bagaimana? Na'udzubillah Banyak diantara mereka di luar sana Na'udzubillah Na'udzubillah Mereka dengan sengaja Meminta-minta kepada siapa? Makbarah Hati-hati bunda Itu merupakan perbuatan syirik Na'udzubillah Mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan syirik Masya Allah Amin Umi Berarti lebih baik duduk di bara api Daripada duduk di atas muburang Masya Allah Umi mohon izin tetap di tengah bersama saya Mohon izin Ustaz Maulana dan juga Ustaz Febri Karena saat ini kita sudah tersambung dengan salah satu penelpon yang sudah mengirimkan curatannya ke email kita Di islamituindah at lansetv.co.id Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Ustaz Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan maaf Saya mau curhat Jadi dulu saya pernah kenal sama seorang laki-laki Saya ketemu orang itu setelah beberapa hari kenal Di pertemuan itu saya dizolimin Setelah itu handphone saya diambil Terus saya ditinggalin di sebuah sualayan Nah usia saya sekarang sudah masukin usia nikah Setiap ada lelaki yang deketin saya Saya selalu berpikir apakah lelaki itu adalah lelaki yang pantas buat saya Terus bisa nggak nerima masa lalu saya Pertanyaan saya dengan keadaan saya yang kayak gini Masih pantas nggak sih Ustaz Kalau saya ngeharapin seorang calon imam yang soleh Karena sampai detik ini saya nggak pernah yakin Ada yang bisa nerima saya apa adanya Terima kasih Ustaz Masya Allah terima kasih Mbak Mohon izin Umi Maki silahkan Bismillahirrahmanirrahim Mbak yang soleh Dan ibu-ibu serta Bapak yang soleh dan soleh Yang perlu diingat bahwa Di dalam syariat Islam sangat melarang sekali Dengan putus asa Karena apa? Kalaulah seseorang mempunyai dosa yang menggunung Bahkan beberapa gunung nilai dosa itu Kemudian dia berputus asa untuk mentobatinya Maka sesungguhnya dosa yang paling besar adalah dosa putus asa itu Jadi hati-hati Bunda dan Bapak Lihat jangan pernah berputus asa Ingat apapun yang terjadi kepada Mbak Itu kehendak Allah Dan tentunya yang terbaik dari Allah Dan jangan lupa Tidak ada yang tidak mungkin Kalau Allah bilang kun faya kun Kalau Allah bilang jadi maka jadilah Dan jangan bosan berdoa Meminta kepada Allah untuk kebaikan Mbak Mudah-mudahan ada hikmahnya Masya Allah amin Ustaz Febri silahkan Baik Bismillah Tadi sudah disampaikan oleh Umimaki Tidak ada yang mustahil Nah Allah saja menjaga aib-aib kita Nah kenapa kita harus khawatir Nah yang penting ketika kita mimpi untuk mendapat pasangan yang soleh Kita juga harus berbenah diri kita Karena pasangan yang soleh pasti akan dapat juga yang soleha Jadi ini yang harus kita perhatikan Jadi terus saja berdoa Tingkatkan keimanan Berkumpul dengan orang yang baik Insya Allah kita berdoa Supaya Mbak mendapat pasangan yang soleh Insya Allah Amin amin Silahkan Ustaz Ma'ala Buat kita semuanya Jodoh itu adalah takdir sama dengan rezeki ajal jodoh Sama Kira-kira kita bakalan mati gak Yaudah Bakalan makan gak Makan Bakalan nikah gak Caranya gimana Pantaskan diri kita untuk mendapatkan jodoh Jodoh itu bukan di supermarket Bukan Tapi jodoh itu akan datang Allah pilihkan yang sepantas untukmu Yang sewajar untukmu Yakin Ada jodoh yang disegerakan Ada yang lambat Ada yang disimpankan Kalau memang kita sudah pantas berjodoh Cari walinya Mana walinya Mbak cari walinya Siapa? Bapak Pak Saya sudah pantas Kalau memang ada yang melamar Aku siap Gitu Jadi karena jodoh itu bisa datang dari penampuan Penawaran Betul tidak? Siapa? Orang wali yang datang Siapkan Jadi kewajiban menikahkan anak Itu adalah Orang tua Maka orang tua Karena kapan anak tidak menikah Orang tua pun akan bertanggung jawab Atas dosa yang dilakukan anaknya Makasih banyak Saya salut tadi Jawab ummi maki Jangan berputus asa Tidak boleh Karena dosa yang sangat besar itu berputus asa Kemudian Jodoh sudah diaturkan Hingga kita bagaimana kita memperbaikiri Insya Allah Mohon izin Ada teknik Mau Mau dapat jodoh? Mau Gini 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 Siapa yang menjadi taman Yang datang kupu-kupu Siapa yang jadi tempat sampah Yang datang Lalat Kalau begitu Perbaiki diri Yang datang adalah orang soleh Salah satunya ustaz syam Masya Allah Amin Amin Hari ini ya mbak Tadi kata guru-guru kita juga Bahwa aib Aib kita pun juga dijaga oleh Allah SWT Dan kita jangan putus asa Dan kata ustaz maulana juga Jodoh itu sudah ada yang mengatur Dan semoga mbak bisa mengucapkan salam Assalamualaikum calon imamku Insya Allah dari dekat ini ya Pak Ustadz ya Bagus juga tuh Masya Allah Terima kasih untuk ustaz maulana Dan ustazza Umi maki silahkan Nah ustaz febri Masya Allah Ustadz Ini kan salah satu Ada pengobatan Rasulullah Yang dulu dilakukan sama Rasulullah Yaitu namanya bekam Nah cuma masih banyak yang ragu nih Pak Ustadz Gimana tuh silahkan Ustadz Baik bismillah Nah bekam bukan pemain bola ya bu ya Itu bekam Itu bekam Mentang-mentang mau main bola Atau bekam Bekam itu adalah satu sunnah Kalau saya katakan sunnah yang terlupakan Jadi kalau tadi Ustadz maulana menyampaikan Di awal kaitannya dengan Isra' mirat Maka perintah bekam ini Sebenarnya masuk sebelum perintah sholat Maka ketika Rasulullah bertemu dengan para malaikat Apa kata para malaikat Ya Muhammad sampaikanlah kepada umatmu untuk hijama Nah maka setelah itu baru Rasulullah menyampaikan Sebaik-baik pengobatan adalah al-hijama Yaitu bekam Nah maka disini kita lihat Kalau kita lihat sejarah tentang pengobatan Sejarah pengobatan yang selama ini kita tahu Indonesia juga punya tentang pengobatan Apa salah satunya bekam Tapi yang kita kenal dengan sedot lintah bu Ya di kampung itu ada pacet atau lintah Itu adalah bagian dari hijama Karena yang diambil adalah epidermis kulit terluar Jadi Allah sudah mendesain Setiap bulan kalau wanita ada masa haid Nah laki-laki itu tidak ada masa haid Tapi Allah sudah geser pada saat tanggal 17.921 19.21 Hijriya Maka semua toksin yang ada di dalam tubuh kita Ngumpul di kulit terluar kita Nah makanya kalau zaman dulu Terapi nyamuk menyehatkan Tapi kalau sekarang terapi nyamuk Menyusahkan Ya karena pasti masuk rumah sakit Nah karena tebalnya kulit kita itu Sama dengan sengatan nyamuk Nah maka disinilah Rasulullah mengajarkan tentang hijama Ini sejarah tentang bekam 4.000 tahun sebelum masehi Sudah menjadi pengobatan di Sumeria Nah masyarakat Sumeria dulu bekam itu Tidak sengaja dengan batu Jadi ditimpuk pakai batu Ya kepalanya ditimpuk pakai batu Keluar darah Pulang perang segar Akhirnya menjadi suatu kebiasaan Kalau yang sakit ditimpuk pakai batu keluar darah Nah kalau hari ini ada orang mau ditimpuk pakai batu Stres bu Nah 2.500 tahun sebelum masehi Berkembang di Cina Ya berkembang di Cina Ini titik akupuntur Jadi kalau kita lihat sejarah Bahwa pengobatan yang paling tua itu bukan Cina Ya tapi pengobatan yang paling tua itu punya kita Dari zaman Sumeria Jadi kalau kita lihat urutannya 6.000 tahun sebelum masehi Islam sudah mengenal tentang dunia pengobatan Nah baru masuk lagi 1.200 tahun sebelum masehi Berkembang di Mesir Ini zaman Ramses yang kedua Jadi zaman Ramses yang kedua Ada dua pengobatan yang berkembang Yang pertama adalah hijama Yang kedua adalah refleksi Jadi refleksi itu punya kita Maka ditulis dalam satu tulisan Nah ketika kalian menterapi Tidak ada rasa nyeri Jadi bekam dan refleksi ini Di Mesir pada saat Ramses yang kedua Jadi refleksi punya kita Nah lalu untuk apa Bekam itu Nah kalau ini cara-cara bekam zaman dulu Pasti takut Karena pakai tanduk Disedot Jadi disedot Nah manfaat dari bekam Mengeluarkan darah kotor Atau toksin Jadi Di salah satu universiti di Amerika Ini bekam ini masuk mata kuliah Kedokteran semester awal Karena seluruh ilmuwan mengatakan Para profesor mengatakan Bahwa metode cupping Dengan mengeluarkan darah Itu adalah kesembuhannya Sembilan kali lebih cepat Dibandingkan dengan pengobatan apapun Nah dengan adanya bekam Maka ditarik sel darah mati Maka berganti dengan sel darah baru Dan disitu oksigen mengalir baik Jadi bagaimana Ustadz Kalau saya kan wanita sudah hide Wanita aman Tapi yang laki-laki Kan saya tidak hide Ustadz Saya makan terus Nah itu Makanya sel darah matinya banyak Makanya kalau kita lihat Usia laki-laki Lebih pendek Dibandingkan dengan wanita Memperlancar sistem metabolisme Mengurangi resiko penyakit berat Seperti asam urat Asam urat ini bekam sangat efektif Maka kisah tentang penyakit Irkun Nasa Ya penyakit persendian apa yang kata Nabi Dari pinggang turun ke kaki Nah ciri-cirinya apa Jalan ke kaki Dan terjadi pengkristalan Obatnya kata Nabi Pinggang sebelah kanan dari domba Arab Susah nyari domba Arab Nah ternyata di dalam pinggang sebelah kanan Ada vitamin B kompleks Nah kalau kita tidak ada Maka lakukanlah Penderita asam urat Berbekam Dimana? Di waktu duha Karena waktu duha adalah Menginfakan 360 persendian kepada Allah Maka tidak mungkin Allah biarkan Tinggalkan penyakit Pada saat kita hijamah Insya Allah Terima kasih banyak Ustadz Febri Bu Berarti pulang dari Islam itu indah Langsung bekam ya Bu ya Insya Allah ya Masya Allah sekali Tadi manfaatnya sudah dijelaskan oleh Ustadz Febri Bekam itu sangat-sangat banyak sekali manfaatnya Dan ternyata Islam sendiri pun sudah mengenal pengobatan Dari 6000 tahun lalu ya Bu ya Masya Allah sekali Bu berikutnya Kita akan mendengarkan Kisah inspiratif dari Ustadz Mau Bu Mau Mohon izin Ustadz Silahkan Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Terlepas daripada ada yang mengatakan Bahwa ini adalah sebuah riwayat palsu Ataupun sebuah riwayat yang sangat lemah Akan tetapi mari kita mengambil pelajaran di dalamnya Ketika peristiwa Fathu Makkah Rasulullah s.a.w. bersama sahabatnya berhijrah ke Madinah Bu Dia meninggalkan kampung halamannya Meninggalkan saudaranya yang tercinta Meninggalkan sahabatnya yang tercinta Meninggalkan keluarganya yang belum mau ikut berhijrah bersama Rasulullah Dan para sahabatnya Mereka sangat merindukan kota Makkah Dan tibalah akhirnya peristiwa Fathu Makkah Yaitu pembebasan kota Makkah Mereka pulang ke kampung halamannya Betapa rindunya Abu Bakar terhadap rumahnya Betapa rindunya Umar terhadap rumahnya Betapa rindunya Sayyidina Ali bin Abi Talib terhadap rumahnya Uthman terhadap rumahnya Namun tidak terhadap Rasulullah s.a.w. Ternyata Rasulullah s.a.w. bersama sahabatnya Ketika masuk ke dalam kota Makkah Masuk ke dalam perbatasan kota Makkah Mereka berbondong-bondong berlari Ada yang langsung pulang ke rumahnya Karena Saki merindukan keluarganya Merindukan keadaan rumahnya Merindukan suasana rumah yang dulu mereka tinggali bersama-sama Tapi mereka harus meninggalkannya Karena terusir daripada kota Makkah Dan harus hijrah ke Madinah Mereka pulang ke rumah masing-masing Rasulullah kemana Rasulullah? Dimana Rasulullah? Dicari di rumahnya tidak ada Rasulullah Rasulullah kemana? Ternyata Rasulullah s.a.w. langsung ke daerah Maklah Di sana terdapat adalah kuburan daripada Sayyidatina Khadiyatul Kubura Istri daripada Rasulullah s.a.w. yang sudah meninggal dunia dan berada di dalam kuburnya Rasulullah memasang tenda di sebelahnya Dan Rasulullah pun ketika malam datang Sahabat pencarinya Ya Rasulullah mari kita pulang Apa kata Rasulullah? Biarkan saya disini Saya ingin berbicara sebentar Saya ingin meluapkan perasaan saya Kerinduan saya Kepada istri saya Khadiyah Dan malam pun datang Dingin pun mulai mencekam Rasulullah mulai meneteskan air mata Dan berbicara kepada istrinya yang sudah berada di dalam kuburnya Meluapkan perasaannya Ya Khadiyah Wahai Khadiyah Wahai istriku Sadakti kata Rasulullah Benar katamu wahai istriku Sadakti ya Khadiyah Benar ya Khadiyah Apa kata-katamu semuanya benar Apa yang dibenarkan oleh Rasulullah? Rasulullah curhat Ternyata ketika Rasulullah s.a.w. memulai dakwahnya di kota Mekah Rasulullah sebagai orang yang terusir Tidak ada yang mau percaya kepada Rasulullah Hanya segelintir orang yang ingin mendengarkan dakwah daripada Rasulullah Bahkan Rasulullah pun harus sembunyi-sembunyi berdakwah Dari rumah ke rumah Memperkecil suara firman Allah s.w.t Kemudian Rasulullah pun terusir Rasulullah bahkan pernah dilempari sampai bercucuran darah daripada Rasulullah yang mulia s.a.w. Dan satu-satunya yang mendukungnya adalah istrinya Salah satu orang yang mendukungnya adalah istrinya Khadiyah Kata Khadiyah Ya Rasulullah tenang saja Tenang saja wahai suamiku Wahai Rasulullah tenang saja Allah akan memenangkanmu Allah akan memenangkan perjuanganmu Sabar ya Rasulullah Allah akan memenangkan agama ini Makanya Rasulullah ketika malam datang Ketika pulang ke kota Mekah Tidak langsung ke rumahnya Melainkan langsung ke kuburan Khadiyah dan mengatakan Benar katamu wahai istriku Benar katamu Benar apa yang kau katakan Allah menangkan Lihat kejayaan Islam sekarang kata Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Mak saya sukses sekarang mak Saya ingin ajak engkau jalan-jalan mak Tapi engkau sudah berada di dalam sana mak Pak Pak lihat anakmu Pak sekarang sudah sukses Pak Pak lihat anakmu Pak Pak aku ingin mengajakmu naik mobil Pak Pak anakmu punya mobil baru tapi papa sudah berada di sana Jangan sampai Jangan sampai Buat seluruh jamaah yang masih ada orang tuanya Mari bahagiakan mereka Bahagiakan mereka Bahagiakan Rasulullah s.a.w. mencontohkan juga dalam peristiwa Fathomakka Ketika ada seorang wanita yang datang kepadanya Yang mengatakan Ya Muhammad Eh Muhammad kau tidak mengenal saya Siapa dia? Ternyata dia adalah ibu susunya Dan Rasulullah turun daripada kendaraannya Dan membuka sorbannya Dan mendudukkan wanita itu Bukan ibu kandungnya Tapi Rasulullah memuliakannya Salah satu sunnah Rasulullah Memuliakan orang tua Memuliakan orang tua Jangan sampai Rasulullah Jangan sampai orang tua kita sudah berada di kuburan Baru kita mau curhat kepadanya Selama mereka masih hidup Mari kita sering-sering berbicara kepada kedua orang tua kita Salah Allah Amin Amin Terima kasih Sama-sama Jangan sampai kita menyesali sesuatu Jika sesuatu itu sudah diambil oleh Allah s.w.t Jamaah yang ramah di Allah Masih akan ada banyak lagi tausia-tausia daripada guru kita Jamaah o jamaah Alhamdulillah Jangan sampai jumpa di video selanjutnya Jangan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton